Terima kasih. Baik, kalau memang itu kemauan kamu, saya akan lakukan. Nadi, sabar Nadi. Saya sudah cukup sabar, Bu. Tapi dia sudah menghancurkan kesabaran saya. Kau mau tanya lo, mau apakah nggak jadi mantu gue? Ya, kalau harganya cocok sih, saya mau aja, Be. Eh, jangan kurang aja lo ya. Harganya cocok emang anak gue samping. Jangan main-main ngomong-ngomong gue lo. Gue juara, gue jagoan. Saya tetap nggak percaya. Dan saya tidak akan membiarkan anak-anak berangkat ke sana. Kan kamu bener-bener kelewatan, Nis. Kelewatan kamu itu. Amba lakukan ini semata-mata untuk kebaikan orang-orang yang sangat amba cintai. Demi kebaikan suami hamba, Ya Allah. Kebaikan anak-anak hamba, Ya Allah. Restuilah jalanku, Ya Allah. Amba, ya Allah. Amin, ya Romain. Amin. 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 Nih, Jenny masih lapar ya? Nih, mam-am lagi. Nih, am, am. Am. Nadinya benar nih, Papa Odin mau. Jadi papanya anaknya Jamila, si Jenny. Tentu saja saya mau sekali, darling. Mau banget. Karena itu, saya lihat kamu, saya langsung jatuh cinta sama kamu. Yang bener. Bener, swear. Kalau bener kayak gitu, Jamila enggak mau lagi ngetingat Bang Boski. Jamila mama peta Odin aja ya. Itu keputusan yang sangat bagus. Emila, si Boski itu kan jelek, botak, gendut, miskin lagi. Ngapain dia inget-inget terus ya? Iya, Bang Boski jelek, gundul, hitam. Bukan tuh, Mbak Mila maunya sama Papa Odin aja ya. Makanya sekarang Mila sama Pangeran Odin aja ya. Tapi bener kawin ya. Ya kawin. Bener. Bener. Ntar Jamila bilang Mbak B. Bilang sama Mbak B. Bilang sama Mbak B. Bilang sama Mbak B ya. Bilang. Mbak B. Ya. Jamila mau kawin sama Mbak Odin ya. Iya, bagus, enggak apa-apa. Alhamdulillah, Bang. Akhirnya anak kita ketemu juga sama jodohnya. Iya. Kalau kagak, dia stres bunuh diri. Kan kehilangan anak kita. Iya, emang anak semata wayang. Ini kan usaha aja juga, Kak. Hah? Tapi gimana nih, Be? Apa? Janji, motor, motor. Apa motor? Eh, janji gua dulu memang begitu. Tapi kalau dia kawin sama si Boksi. Iya. Sekarang kan kawinnya bukan sama si Boksi. Kawinnya sama si Odin. Semua, batal. Kagak ada urusan janji sama lo, lo tau? Lah, kan usaha aja juga itu. Ya, Nya, gimana nih, urusan nih? Lah, kok nanyanya sama gua, lo? Lah, urusan lo gua kagak tau. Eh. Jangan pake nanya lagi. Lo gak arti kagak tadi omongan gua? Enggak ada motor-motoran, kagak ada bonus-bonusan. Semuanya batal itu. Lah, rebek nih. Enak aja lo ngomong. Bangit ya. Lah, usaha udah. Ya. Odin? Iya, Be. Emang mau kawin sama si Jamila? Eh, kalau gak mau gak apa-apa. Nah, benda gua masih ada dua di rumah yang tajem-tajem bener. Iya, Be. Beres, Be. Saya kayaknya sudah cinta banget sama Jamila, Be. Anak saya kurang apa. Montok, mukanya cakep, bunder kayak bola. Mau cari kemana yang bini gak ada. Bodinya anak gua, Be, kayak lontong sayur, Be. Kayak lontong sayur? Iya, Be. Gak apa-apa. Lontong sayur enak. Ya, cuma kalau lontongnya segini, airnya ya sesawa. Sesawa ya? Iya. Kan jadi adi ini urusan ya. Lo janji-janji, utang. Ya, ayo bener dah ah. Gua udah capek-capek ah. Gua liatin lo bengong aja, Di. Ayam gua bengong kesambet. Alah, lu juga bengong aja dari tadi. Iya, Di. Gua lagi mikirin bini gue. Sama. Gua juga lagi mikirin Aisyah. Terus lu mau ngapain sama Aisyah? Gua rasa... Gua harus... Kayak diceramah tadi. Gua harus lebih banyak sabar. Mungkin aja ini merupakan cobaan buat gue dan Aisyah dalam berpuasa. Gua akan coba datengin Aisyah lagi besok. Kali aja dia... Dia besok udah bisa diajak ngomong. Engga... Engga saya masih seperti tadi. Iya, deh. Kedoain dong dan berhasil. Di. Mendingan sekarang ke rumah Tandi, yuk. Tolongin gua selesain masalah, Di. Dan... Mendingan ga usah sekarang, Di. Besok-besok aja. Gua hari ini ga konsentrasi, Men. Daripada nanti semua nyual berantakan. Ya tapi kalo kelamaan, Di bisa jadi batu aki. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Kera-kera hujan, makanya lu udah ga tahan. Udah lah, lu sabar aja dulu lah. Lu tahan aja dulu. Kali aja ini cobaan buat lu dalam berpuasa. Sabar sih, sabar. Tapi gua kangen banget nih sama bini gue, Di. Kangen banget. Udah lama nih kagak. Gini aja, kalo emang lu kangen sama bini lu. Gua gantiin aja. Ajar lu. Kapaan? Gua cepet dendit sama mobil lu. Masih bisa ngomong kayak begitu ya. Kok bikin guntung? Kok bikin ngepeng sama gue? Aisyah malam ini ga pulang kan, Dad? Kayaknya... Lebih baik begitu mah. Soalnya kalo Aisyah pulang, Dia pasti akan ketemu Adi. Dan Adi bisa merayu dia. Dan Aisyah bisa berubah pikiran. Iya, iya. Kalo dia balik sama si Adi, Rencana kita bisa berantakan. Kalo Adi datang sini. Ada apa, Shay? Saya ingin minta maaf. Karena saya telah begitu merepotkan Pak Teddy dan Ibu. Gak merepotkan kok. Malah kami senang Aisyah ada di sini. Malam ini Aisyah nginep di sini kan? Sepertinya begitu, Bu. Tapi kalo boleh, Besok saya minta antar ke suatu tempat. Kamu mau kemana, Shay? Saya ingin menemui seorang Kiai. Di sebuah pesantren yang merangkap anti asuhan. Beliau bisa mengobati secara alternatif. Saya ingin menyembuhkan penyakit saya. Kamu kenal sama dia? Beliau yang mengajarkan saya mengajis waktu saya kecil. Mungkin di sana saya jadi lebih tenang, Sambil berikhtiar, Sambil mengobati penyakit saya. Kalo gitu, Saya harus telepon Mbak Irma dulu dong. Tidak perlu. Pasti Mbak Irma akan jauh lebih senang kalo saya jauh dari Mas Adi. Betul itu, Ted. Kalo Aisyah tetap di sini, Mas Adi pasti datang kemari. Betul nggak? Iya juga sih. Ya sudah lah, besok sesing saya antar kamu ke sana. Terima kasih. Saya kan tidur di kamar sesing dulu saja ya. Jangan, jangan tidur di belakang Aisyah. Kamu malam ini tidur saja sama Mama. Apa saya tidak merepotkan, Bu? Oh nggak ada, nggak ada yang direpotkan kok. Kamu kan calon nantu Mama. Ya udah, nggak usah mikir macam-macam ya. Sekarang makan dulu nih banyak makanan nih. Ayo sini, sini, sini. Jadi lo udah dapat duit 2 miliar dari istri lo? Iya. Dan itu akan bertambah banyak lagi. Otak lo benar-benar busuk kan? Ya mesti gitu lah, friend. Kalo nggak begitu, kapan lagi? Hah? Hah? Kapan lagi kita punya duit banyak? Hah? Jadi proyek lo yang di Sukabumi? Itu hanya akal-akalan gue aja. Ada apa lagi? Sorry, gue terima telepon dulu. Halo? Ini Lilis, Mas. Ada apa, Liz? Mas Endor kok nggak pernah datang ke apartemen lagi sih, Mas? Lilis kan sendirian. Lilis udah nggak punya uang, nggak punya makanan. Tolong datang dong, Mas. Nanti deh, Liz. Nunggu dulu keadaan menjadi aman. Sekarang sedang gawat. Kalo Irma tahu saya temui kamu, bisa gawat semuanya. Tapi, Mas. Selain Lilis rindu sama Mas Hendro, ada hal penting yang ingin Lilis sampaikan sama Mas Hendro. Kabar apa? Ini menyangkut hubungan kita, Mas. Iya, kabar apa? Kamu bicara dong? Nggak enak, bicara di telpon. Ya udah, kalo kamu nggak mau bicara, saya nggak akan temui kamu. Baik. Kalo Mas Hendro menginginkan begitu, ada kabar gembira untuk Mas Hendro. Kabar gembira bagaimana? Saya hamil, Mas. Mas Hendro menginginkan anak dari saya, kan? Liz, besok saya akan temui kamu. Oke? Kita bicarakan masalah ini. Baik. Ya. Treset. Dia hamil. Selamat kalau begitu. Selamat apaan? Yang hamil itu biaraan gue. Bukan bini gue. Sia. Enggak. Enggak. Ini nggak perlu sampai terjadi. Kamu sampai istri gue tahu. Mati. Siap! Jadi si buntung brengsek itu meminta kamu mengantarkan dia ke sebuah tempat? Iya, Mbak. Bagaimana menurut Mbak? Ya bagus dong. Jadi Adi tidak akan bisa menemui dia lagi. Ayo. Cepat antar dia secepatnya. Sekarang juga. Baik Mbak. Tapi duitnya itu loh Mbak. Saya kan juga butuh menginap di sana. Dananya bagaimana? Ya pakai dulu uang yang sudah saya berikan kepada kamu. Nanti akan saya tambahkan lagi. Jangan khawatir. Pokoknya antar dia secepatnya sekarang juga. Ya. Ya udah deh. Kalau memang bangunnya Mbak Irma kayak gitu. Saat pagi Mbak. Pagi. Gimana nih? Semua udah beres, Mbak. Dia menanggung biayanya. Bagus kalau gitu. Apa kita bisa beranget sekarang? Bisa. Tapi Mama ikut ya, Sal? Ya. Kalau gitu Mama mau dandan dulu ya. Biar rapi ya. Belum rapi nih dandarnya. Jadi sekarang Adi sudah mulai benci sama si buntung brengsek itu. Ada apa sih? Mas, barusan tadi telpon. Dia bilang kemarin si buntung brengsek itu mengusir Adi dan Bu Aini dari sana. Dan Mas tahu, Adi sudah mulai marah sama dia. Dan hari ini katanya si buntung brengsek itu meminta Teddy untuk mengantarkan dia ke suatu tempat yang jauh-jauh di luar Jakarta. Jadi Adi tidak akan mungkin bisa menemui dia lagi. Baguslah. Bagus kalau begitu. Mas, ada apa sih Mas? Kok Mas kelihatannya gelisah banget? Ya, biasa lahir. Pekerjaan. Di kantorku ada beberapa staff yang bikin ular. Ini yang membuat saya marah. Ya udahlah Mas. Kalau gitu hari ini Mas bisa ke kantor lah. Kan Mas sudah janji sama saya. Kalau hari ini Mas mau mengantarkan saya untuk melihat proyek Mas yang suka bumi. Ya itulah Ir masalahnya. Saya tidak bisa membawa kamu hari ini ke suka bumi. Soalnya ada urusan yang mendadak. Minggu depan aja ya. Mas ini gimana sih? Mas kan sudah janji sama saya mengantar saya ke sana. Iya Ir. Tapi masalah ini harus Mas Hendrok selesaikan dulu. Oh gitu. Iya. Minggu depan aja ya. Tapi Mas harus janji sama saya. Kalau minggu depan Mas pasti bisa mengantarkan saya pergi ke suka bumi. Pasti, Pasti. Mas Hendrok janji. Udah dong. Kamu cemburut begitu. Senyum dong. Ayo dong. Masih ada yang mengaruhi, Bang. Karena Adi yakin sekali. Aisyah tidak akan melakukan hal ini kalau tidak dipengaruhi oleh orang lain. Dipengaruhi siapa maksud kamu? Itu yang Adi lagi cari. Kok kamu ngeliatin Mbak Irma kayak gitu sih, Di? Mbak, Adi minta Mbak jujur sama Adi. Jujur bagaimana? Selama Aisyah ada di sini, apakah Mbak Irma pernah mengintimidasi Aisyah? Aduh Di, kamu ini kok curigaan terus sama Mbak Irma? Mbak Irma ini kan kakak kamu, Di. Dan kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan Mbak Irma juga. Coba tanya deh sama Mama. Apa pernah saya memperlakukan Aisyah dengan keras dan kejam di sini? Setel Mama enggak tuh, Di. Nah tuh, denger sendiri kan? Dan kamu juga boleh tanya sama semua pembantu di sini yang melayani Aisyah. Apa pernah Mbak Irma memperlakukan Aisyah dengan keras? Nah tuh ada Ina tuh. Ina, apa pernah saya memperlakukan Aisyah dengan keras di sini? Eh, geblek jawab dong pernah gak? Enggak pernah Pak. Tuh, denger kan? Dan kalau kamu belum puas juga. Kita temui Aisyah dan suruh Aisyah sumpah di depan Al-Quran. Apakah saya pernah memperlakukan Aisyah dengan keras atau tidak? Kalau gitu kan dia pasti tidak akan berani bohong sama kamu. Oke, kita teman Aisyah. Kita minta Aisyah untuk bersumpah. Tapi denger ya Mbak, seandainya keluar saja sedikit kata-kata dari mulutnya Aisyah. Mbak, Mbak Irma pernah memintimidasi dia. Saya akan sangat marah sama Mbak Irma. Boleh? Boleh? Ayo! Oke. Sekarang... Mama ikut juga ya. Mama mau bicara sama Aisyah. Masa Aisyah bisa berbuat begitu Bu? Astaghfirullahaladzim. Saya gak percaya Bu. Sungguh, sungguh saya gak percaya kalau Aisyah melakukan ini semua. Tak terpikirkan olehku untuk tinggalkan engkau seperti ini. Tanti... Tanti... Gue kangen banget sama lo, Tan. Tiga amat sih lo ninggalin gue. Lo kan tahu gue gak bisa hidup tanpa lo. Dan! Mama gimana sih, Ma ngagetin aja? Ya maaf, Mama. Apa sih, Ma? Mama minta maaf. Mama benar-benar panik dan bingung sekali. Dan lo juga lagi bingung tapi gak kayak gitu-gitu amat. Ma ada apaan sih? Barusan Bu Aisyah telepon sama Mama. Bu Aisyah bilang kalau Aisyah itu meninggalkan rumah Adi dengan Teddy. Apa bener, Dan? Nah iya. Adi Aisyah lagi pusing gak bisa ajak balik Aisyah. Tapi Mama gak yakin kalau Aisyah bisa berbuat begini. Pasti ini semua ada sebabnya. Ada sebabnya, Dan. Emang pasti ada sebabnya, Ma. Gak mungkin dong masalah gak ada sebabnya. Maksud, Mama. Aisyah melakukan semua ini pasti dipengaruhi oleh seseorang. Sekarang kamu ganti baju antar Mama ke tempat Aisyah. Mama harus menyelesaikan masalah ini. Ayo, nak. Ayo. Bede banget sih, Ma. Jangan kan Mama. Bu Aisyah ini ngomong gak didengerin. Lakin udah deh, Ma. Mendingan Mama nyelesaikan masalah Danu sama Tanti. Ini dikit lagi rumah tangga Danu sama Tanti hancur. Iya, iya. Mama nanti juga akan bantu masalah kamu dengan Tanti. Sekarang anterin Mama dulu ke tempat Aisyah. Ayo cepetan yuk, Dan. Biar semuanya cepet selesai. Ayo, Dan. Ayo dong, Dan. Bantu Mama dong, Dan. Ya, tapi Mama janji. Abis ketemuin Aisyah, Mama harus temenin Danu ke rumah Tanti. Bujuk dia suruh pulang, Danu udah gak tahan. Gak tahan apaan sih, Dan? Mama tanya aja, Papa. Gimana rasanya kalau orang udah kagak tahan? Aduh. Orang laki ya, dimana-mana sama aja kelakuannya. Udah, ayo cepetan. Ayo. Hei. Iya, iya. Iya. Tapi bener loh ya. Gak lama-lama jalan. Gak sama. Kalau rasanya enak, Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.